Hei hei Emang pernah ada hubungannya sama aku? Wow Ini jangan sampai ketinggalan di rumah ya Ada apa dengan Rizky Bilar? Karena di kamarnya Kalisa Jadi Kalisa itu ngefans banget sama Rizky Sama Bilar Jadi kan Bilar itu main bola sama bapaknya kan Nah Lesti tuh sering main kesini Nah kalo Lesti main kesini tuh Kalisa bisa yang kayak Tante Lesti sendiri aja Beneran sendiri iya Itu om Bilalnya kok gak ikut sih kan Kalisa maunya ketemu sama om Bilal Oh gitu Si Kalisa kayak mama banget Hai Lanjut lanjut Siapa yang paling Penakut Selen Mama Seleneng Ini luar biasa loh Karpetnya empuk Kamarnya dingin Bajunya mulai dari brand-brand ternama Dan ada suara ajinya pasti ya Jadi Muratal itu karena kan semua anak-anak hafiz Alhamdulillah Habisnya juga udah lagi mau selesain Udah hafal berapa juz? Juz 30 Jadi makanya Kayak Paling gampang kan gak mungkin kita berjalan terus ini terus gitu Karena juga kadang-kadang bukan yang gak mau ibunya ya Ibunya kadang-kadang belum hafal Anaknya udah hafal luar Ya tapi itulah kan kita manusia pengen anak kita jual lebih baik daripada kita Amin Ini Khadija Oh ini Khadija Ini Khalisa Ini Khalisa Jadi memang Insya Allah kita lagi ikhtiar bangun rumah Jadi belum ada tempat Jadi mereka di joinin dulu berdua gitu Dan juga sebenernya Ikhtiar bangun rumah? Ini kan rumah Kar? Kar anak kita banyak nih Can Rencana mau nambah lagi Sekarang kan Khadija sama Khadija masih namanya berdua Sanjid Shadir masih berdua Target lu anaknya ada berapa? Minimum kalo Allah ridoin ya Minimum tujuh 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 Semoga terlaksana Tapi kita duduk dulu yuk Oh iya silahkan Silahkan Motoknya gitu ya Kita tuh kayak di ini ya Wah ubuk banget Diatur bertuah ya Jih Ubuk banget Jih Nah kalo ini disurut kasih tebel Karena kalo Khadija main atau kayak jaduk Daripada jatuh gitu ya Jadi gak terlangsung lantai gitu Kalo Khadija umur berapa? Sepuluh bulan Kartika sendiri gimana sih caranya sebagai ibaratnya kan ibu sambung Merawat anak yang udah besar-besar dan udah mengerti Aku gak pernah memposisikan diri ibu sambung dan ngegak mereka anak sambung gitu Kalo aku ngerasa ya ini bunda Ada mamah yang gak boleh mereka lupain karena itu suaranya mereka disana Tapi aku ngerasanya kayak Oke bunda punya rules ya dirumah gitu Jadi nanggapnya kayak mainan sebenernya Yang nanti yang memutusinnya tuh Abah bunda yang kasih saran dan masukan Terus kalo kata abah ACC Bunda yang iniin kalian pesertanya ya ikutin Tapi mereka tuh boleh complain juga Boleh speak up juga Jadi kita dua arah gitu Rulesnya kayak aku tuh cuma lima sebenernya Kayak sholat lima waktu Terus yang kedua tuh mereka harus Hormat sama kedua orang tua Orang tuanya kebetulan kan banyak Jadi kayak ada mama ada bunda ada abah gitu Ada papanya juga Terus kayak harus menyayangi yang lebih kecil Menghormati yang lebih tua Dan juga harus berakhlak dan hadapnya Rasulullah gitu Jadi udah kalo sana mereka Nomor lima? Udah tadi ada abah akhlak Rasulullah Banyak bengong ya ibu Oke ada hadiah sepaket Silahkan dibuka Maaf kita gak bisa ngasih apa Foto Ini kan foto abis Emang pernah ada hubungannya sama Wow Ini jangan sampai ketinggalan di rumah ya Ada apa dengan Rizky Bilar Karena di kamarnya Kalisa Jadi Kalisa itu ngefans banget sama Rizky Oh sama Bilar Jadi kan Bilar itu main bola sama bapaknya kan Nah Lesti tuh sering main kesini Nah kalo Lesti main kesini tuh Kalisa bisa yang kayak Tante Lesti sendiri aja Benerian sendiri iya Kok om Bilal nya kok gak ikut sih Kalisa maunya ketemu sama om Bilal Oh gitu Kalisa kayak mama banget Bilar dateng nih Jangan dong nanti habis bingung Gak kan ini kan Kalisa kamar Kalisa Tapi kan kita yang masuk mulu Iya jadi abis kayak gitu Bilar dateng nih Kita pergi bareng Bilar dateng terus Kalisa tiba-tiba pulang Happy-happy tapi pulang terus bete gini Kenapa? Kalisa gak suka Hari ini om Bilal pake bajunya gelap Iya Kalisa maaf ya gitu Terus Bilar dateng lagi pake baju yang terang Nah gitu dong Kalisa ada om Bilal tuh Iya abang main bola ya Kalisa ikuti dia langsung kuncir pake lipgloss Lucu banget Jadi dia bener terbilar-bilar banget Dan Lesti tau kalo lagi telepon-teleponan Aku sama Ya masa Lesti cemburu sama Kalisa Iya gak mungkin dong Tapi ini terlalu nyaman Kita kayaknya kalo ngobrol-ngobrol di kamarnya Kalisa terus Mendingan kita coba cek kamar yang lain Oke Nah ini kita sekarang di ruangan apa sih sebenernya? Ruang tamu kayaknya ya? Ruang keluarga Ruang tamu di depan Yang nongkrong-nongkrong disini Disini biasanya Anak nongkrong Habib, Habib kalo anak-anak seorang disini Kalo ini kamu lagi hamil berapa bulan Tik? Ini hamil 8 bulan Kadija Kadija Iya Jadi aku sengaja kalo ngambil foto tuh kayak momen kan Namanya suami istri kan up and down Kalo banyak-banyak foto tuh kayak ngeliat momen ini Ingat momen-momen baik Ada yang unik dari Kartika Putri Kenapa tuh? Karena Kartika Putri Kedua anaknya yang perempuan itu lahirnya di rumah Iya Tapi cara lahirnya juga unik Iya yang satu di karpet Karena karput Karput lahirnya di karpet Kalo di kamar mandi karbol Jadi kita berbeda lagi Aku tuh takut dan fobia banget sama rumah sakit Jadi aku ngerasa kayak udah ngeliat rumah sakit Udah ngeliat kamarnya pulang-pulang kayak stres Sedangkan kan kalo lahirnya tuh harus relax kan Aku pengen normal gitu Jadi dokter datang kesini gitu maksudnya Bidan Ada bidannya Lagi dan lagi aku selalu kayak Bener-bener mules banget dulu Bener aku udah mules banget nih Udah gak bisa ke rumah sakit gitu Di karpet mana? Karpet tetangga? Oh tadi Kayaknya gak di karpet yang tadi Terus yang kedua Yang kedua kan satu di kasur Yang kedua disini juga lahirnya Dia tau dimananya Di kamar di kasur aku Oh di kasur? Itu udah standby Itu udah tau belajar dari pertama Karena kalo di karpet tuh kasian banget Bidannya tuh begini deh Hah? Iya 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 terus terus Iya iya Kalisnya hari Jumat Khadija malam Jumat Jadi waktu itu udah mules dari jam 2 siang Ditahan-tahan gitu ya? Engga engga Aku nyenggak tapi bedanya udah bilang Ini Habib ini pengennya malam Jumat nih Habib senyum-senyum aja Pas udah azan Sampai azan makin 4 jam tuh Aku udah mules udah lemes Terus Habib cuam isikin Sayang yuk kita keluarin yuk Terus udah kayak nurut juga akunya Bayinya bener abis azan Pur lahir Oh emang ini ya Nurut kepada kepala ketangga ya Udah jinak Kita akan coba ke tempat koleksi Kamar 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 Ayo Tik masuk aja Wow Ini mau punya dia Wow Ini baru nih Ini baru lemari artis papanatas orang kaya Wow Tasnya tuh ratusan juta rupiah Ini kawe Kawe emang Ayo jangan pegang Tapi ini koleksi baru-baru aja Udah dari dulu atau gimana? Aku nikah tuh kayaknya aku cuma punya 2 tas Aja Wah semenjak menikah baru punya segitu banyak Iya Jadi aku tuh dari dulu hobi banget kerja tuh saving money Aku tuh beli tas bener-bener sesuai yang aku pingin banget nih Tas aku beli sendiri Yang mana? Yang ini? Yang ini Terus satunya lagi Ini 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 aku beli waktu itu karena aku juga suka banget Jadi sebelum nikah bawa 2 tas ini? Iya udah Nah Habib tuh aku tuh hobi kayak beliin apa buat Habib Kayak koleksi jam tangan Habib tuh aku beliin Nah tapi kalo seandainya Habib tuh Koleksinya Tartika Habib semua Yang favorit yang mana? Yang kamu suka banget? Ini Yang ini? Kenapa? Karena itu kan rare kan Ada kayak Ada kipas angin kali ya Dan ga gerak gitu Iya jadi ini limited gitu kan Wow Udah Udah Biasanya kalo Jessica pegang-pegang bilang Ini Tartika butuhnya dibeliin Tas berikut sama pintu-pintunya Ada gemboknya Pintu toilet Tartu toilet Ini bahwa belum pernah aku pake kayaknya Iya Iiii Kalo gitu aku bisa nih Ini belum pernah dipake sama sekali Jadi waktu Habib beli itu malah aku marah Kenapa? Kayak iya ngapain sih beliin Kayak gini-gini gitu Alhamdulillah beliau tuh udah tau ilmunya Sebenernya tas-tas kayak gini ini Invest banget Apalagi kalo aku sama Habib Ada beberapa yang memang Habib belinya di reseller Tapi kalo yang kayak ini Kita beli langsung di storenya Dan bawa ke Indonesia Seandainya gitu Harganya kan jadi beda Di Indonesia juga belinya di storenya Memang harganya kalo di luar store juga jadi beda Jadi kayak ada investasinya sebenernya Ini tas kalo dituker cilok Rame Malu mencilok Oke Saatnya sekarang kita akan bermain games Berani atau berani berkata jujur Truth or dare Oke yang pertama mau truth or dare Oh kita ngomong dulu Oh truth aja Truth aja Tapi gak bisa dituker nanti Gak bisa dong Sekali aja Jadi yang mana terutnya Ya udah Baca Hal yang bikin kamu sebel sama suami Enggak Gak berasa sebel ya Asik Itu lah istri soalnya Awal-awal nikah Misalnya kayak lu Disuruh lagi Setiap hari Kalo ngotoin ngeblur Oh kalo foto Iya Dulu aku kalo Ampe puno lagi hamil kan ya Bahwa ini waktu itu inget banget di Hollywood Terus tiba-tiba pas foto tuh ngeblur lah Gak bagus lah Ada orang lewat lah Kena ini Habib ngerti ga nih Terus aku bener-bener ngambek gitu Habib bilang gini Sayang Kan ada tuh Fotografer kan Kamu telepon aja Gak apa-apa aku bayar Daripada kita berantem Gitu Ada solusi gitu ya Karena Beliau kan emang bukan di Pore yang foto-foto-foto sebelumnya Oke selanjutnya Truth or Dare Truth or Dare Truth or Dare Truth or Dare Truth aja deh Dairnya ngeri kalo sama kalian Oke Siapa orang terakhir yang kamu stalk di media sosial? Oke Kita buka instagramnya Kita liat explorenya Boleh kita liat Handphone Kartika Ada handphone yang Kartika Siapa ya Ini Eh itu ada tuh Yang di stalker Habib Jindan Masya Allah Habib Habib semua Habib semua Saya no comment Assalamualaikum Aku kan fakir ilmu ya Habib tuh Alhamdulillah Selalu kasih ilmu terus Cuman kadang-kadang perempuan tuh kan Kalo suaminya ngomong tuh suka mental Nah akhirnya Habib Usman tuh bilang Sayang Gak harus dapet ilmu dari aku Saya mau cari ilmu dari mana aja Silahkan gitu Baca kitab Baca buku Apa semua Silahkan gitu Makanya Habib selalu kasih hadiah Tika Tadi kan udah truth 2 kali Sekarang kita kasih kesempatan Ini lebih pelaksaan ya Ya Karena terutnya ketahuan Abangnya udah jalan Der yang pertama Ceritain maksud postingan kamu Yang masih Kasih peringatan ke suami Soal becana dengan istri orang Oh ada tuh postingan kamu yang Emang laki kamu tuh gak boleh becana banget sama istri orang Sebenernya gak boleh dong Hati-hati ya besti Sekarang ini Banyak istri sendiri Diajak ribut Eh giliran istri orang Malah diajak bercanda Oke lanjut Masih ada 3000 Tilihan lagi Harus kena der ya Sekali lagi Tunjukin foto yang paling kamu suka Disini atau diluar Foto yang paling suka Gak pake jilbab Oh foto untuk Habib Spesial Gak boleh Cuma yang lain ada lagi Itu kan der kan Der aja Kan gak mau nunjukin Oh iya Oh iya bener 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 Jadi gak boleh ditunjukin Oh sih jangan cari banyak masalah deh Coba telfon temen secara acak dan bilang ada yang bisa Nah oke Siapa aja lah Lesti Lesti Lagi pake jilbab gak? Pake jilbab Angkat dong Boleh gak? Tuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ade apa kabar? Jadi kita main truth order Terus disuruh Nelfon Satu contact Terus bilang ada yang bisa dibantu Gitu Ade Ade emang Seneng sama ibu Kartika Suka ngelakuin kegiatan apa Suka ngelakuin kegiatan apa Suka ngelakuin kegiatan sama ibu Kartika Oh suaranya kecil ya Boleh tau sama ikinya Suara kecil Oh alasan halus Gak diangkat nih 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 Suzon Dia tadi Suzon Katanya gini Ini mah nolok secara halus nih Katanya gitu Ade Kenapa? Ini mah anak baik Eh kita kapan boleh main kerumah Boleh dong Oh iya bener ya Oke besok kosong gak? Boleh besok Besok Gak kayak gitu dong Atur jadwal dulu Kalau sama artis lah Oh bener-bener Eh di rumah lagi ada bilar Dek Lagi di atas Kartika kan Oh lagi di atas Ade emang suka sama ibu Kartika nih Suka ngapain? Banyak Banyak Oh makan Kalau sama dia tuh makan Makan Dia tuh makan Dia tuh makannya banyak Makan apa biasanya? Nasi padang Dia demen banget Gak apa-apa asal jangan makan temen Hehehe Ade Ade makasih ya nanti Nanti kita main kerumah dong Kapan-kapan Besok Besok kosong gak? Besok 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 ya? Eh besok udah oke Eh jangan main besok udah oke Yang artis besok di cancel dadakan ya Gapapa Justru kita belum dapet yang besok Bisa gak deh? Gitu-gitu Masih deh Salam buat bilar Assalamualaikum Assalamualaikum Sudah sayang Sudah sedih Sudah sedih Tika kita jadi lapar ngomongin kamu makan nasi padang Iya tapi aku ada nasi aram Gak apa-apa kita mau Iya aku udah masak cap Dari pagi Lu masak? Iya tapi enggak nih bohong lagi dosa Oke kita makan-makan sekarang Oke let's go Gitu dulu kadang-kadang suka kebangetan Buat nanggu ya Eh nyangkut Ayo kita makan Eh cantik Wah enak Lumah ih Oh sedang kaki ya Nah teman-teman tamu dadakan baru aja Kita pindah ke ruang makannya rumah Kartika Putri Mbokke Dan belum apa-apa udah mecahin tuh Makanya maaf ya Kartika Bukan bapak rumah tangga ya Makanya Tapi kita doain nih ya Semuanya wanita-wanita kita dapet jodoh dunia herat Amin Dapet wanita solehat Amin Dan pastinya nikahnya cuma sekali ya Iya iya dong Gak gagal-gagal mulu kaya teman-teman saya Enggak Ini nasi kesian banget loh Kenapa Soalnya ini nasi kebully terus Salah ini bukan kebully Apa? Ketauan kan kamu Ini nasi ya Ini nasi sengaja aku beliin karena ada jisika Kenapa? Nasi mandi Oh biar apa nih? Karena jarang mandi ya Iya Tapi kalo makanan-makanan kaya gini tuh favoritnya siapa sih Tick? Sebenernya aku dulu tuh gak begitu suka Kan timur tangga banget tuh kayak gini ya Iya iya Berarti Habib ya Habib tuh suka banget tapi kalo setiap lagi pengajian Jangan gitu kadang-kadang Tuhan tamu Enggak Vincense kamu memang laki-laki yang kuat ternyata Ini aku ambilin nasinya Nasinya Tika makanan Kenapa di rumah sendiri diatur kaya Makan nih biar dia suka sama dia Enggak aku tinggal sama mertuaku juga enak banget ini lebih dari mertua nih Enggak Enggak kenapa Kartika ini makannya diatur Jadi tuh Makanya Habib Usman suka banget ngebeliin Kartika makanan Iya betul Apa aja sih yang biasanya Habib beliin buat Tika? Kalo aku lagi ngenek badan apa tiba-tiba Habib beliin kayak empe-empe Yang memang tempatnya jauh gak ada dari kelapa gadi Oh kelapa gadi Oh dari Palembang sampe sini kan jadi batu ya Bener Katanya ada alesan dibalik Habib ngebeliin Tika tuh makanan Kadang sebenernya kita berdua tuh ada niat untuk mengurangi berat badan Tapi Tujuannya biar sehat Makanannya banyak banget Tapi Habib tuh gak bisa lapar Oh gitu Jadi Habib tuh kayak jealous kalo aku duluan kurus Terus akhirnya dia godain tuh dengan makanan semua yang aku suka Kak itu Habib afalin terus nanti Habib beliin Tapi katanya ada gak sih masakan pertamanya pas pertama kali dirimu nikah itu yang dimasak pertama kali untuk sang Habib percinta Pertama kali masakin Habib pas udah 2 tahun, setahun nikah Berarti selama setahun mendepanan masakin Sebenernya masakin anak-anak waktu itu IP sama Sajid request Bunda, Bunda masak doang, Bunda masak doang gitu Apa tuh waktu itu masak apa? Masaknya apa tuh? Masaknya apa tuh? Masaknya apa tuh? Susah banget itu spaghetti kan Yang ngajarin kalo ada yang masak mbak masak di rumah itu Habib Mbak ini bumbunya gini 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 ya Ini gini 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 Jadi Habib tuh udah udah masak dan Habib gak pernah mempermasalahin kayak Gak bisa masak gini gini Kalo di rumah sendiri tuh biasanya menu sehari-harinya rumah kartikel putih itu apa sih? Nah jadi kalo menu Emang Habib suka banget pedas Banyak anak-anak juga kayaknya gak bisa pedas Jadi memang beberapa menu itu Dibedain ya? Dan harus banyak pilihan Biar tuh kayak Kalo menu cuman ada berbeda itu kayak Nafsunya kayak kurang gitu Aku sama Habib tuh makan semuanya Yang penting halal Jadi bener-bener halal banget Katanya halal tuh gak mau Banyak kan zaman sekarang Halal-halalan ya? Karena zaman sekarang tuh Can gak lo pake ayam? Boleh Kalo sekarang tuh mirisnya gini loh Mirisnya banyak orang yang bilang halal No lard, no pork Itu belum detuk ya? Ini aku liat ini tau Ada video-video yang orang dari India ya Kenapa? Kayak di Jessica gini Kenapa? Dari tangan dibagiin, bagiin gitu Oh ya bener Oh biar viral nih Biar viral Aduh bekasnya artis nih Temen-temen tamu dadakan Suasanan udah mulai gak kondusif Engga gak kondusif Lu aja sendiri Lu kurang Ini gua tuangin kalo kurang Taduh lu malu Kita makan-makan dulu Habis itu kita ke Semuat lain Tadi kan Jessica ngambil ayamnya satu Iya Lagi di kapus setengah Ternyata dia doyan Makanya ngambil lagi satu Tidak Tidak